Sangat gede banget, sudah dilihat tuh. Wah, ukuran 2,5 kilogram pun ada loh. Ini sih namanya jumbo-jumbo. Keren. Kali ini, apakah Raden berani menyelam dan mengambil makanan yang didasar wadahnya? Keren. Ternyata mereka membuat jembatan hidup secara vertikal, teman. Kuna adalah harimau Siberia atau Amur Tiger. Dia termasuk harimau terbesar di dunia. Nama ilmiahnya, Pantera Tigris Altaika. Baiklah, apakah kali ini Kuna mampu menaklukkan tantangan panjat tiang dan berhasil mendapatkan hadiahnya? Tiga, dua, satu. Tidak. Ini ada apa? Kenapa kolamnya tidak ada airnya? Kasian, Sobat Otan. Nanti mereka bisa mati kehabisan oksigen. Otan gak mau, hal itu terjadi. Eits. Tapi tunggu sebentar. Kok Paman ini malah mau masukkan ikan mas ke plastik ya? Aha, itu ada karya nih masuk kolam. Kak, ini padamu ngapain, Kak? Tata, sekarang maka mau panen 2 ribu ikan mas. Yooo, masuk kita. Yooo. Iya, ini dia si ikan mas. Di Indonesia, ikan asli benua Asia ini jadi salah satu prima dona ikan konsumsi. Selain harganya yang murah, rasanya juga nikmat. Manfaat dari konsumsi ikan mas juga gak kaleng-kaleng. Kalsium di ikan mas terbukti baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Selain itu, protein dan asam amino dari daging ikan mas ini juga bisa meningkatkan imunitas dan metabolisme tubuh. Wah, syukurlah. Ternyata ini sedang proses panen. Bukan karena kekurangan air atau kuras kolam ya, teman. Ayo, Kak. Ambil semua ikannya. Panen kan ada dua sistem, teman. Ada yang panen hidup dan satu lagi panen mati. Nah, kalau di sini panennya dengan cara panen hidup, teman. Yang artinya, semua ikan yang dibawa ke pembeli haruslah belum mati. Alasannya, karena ikan mas yang dipanen dari kolam ini biasanya adalah ikan stok. Atau ikan yang akan dibawa ke penjual-penjual besar. Makanya, kondisi ikan harus hidup. Sehingga ketika dijual lagi, tidak ada risiko ikan membusuk. Jadi gak akan bikin rugi deh. Setiap ikan yang dipanen akan dimasukkan dalam kantong plastik yang harus diksi penuh dengan cepat. Kenapa? Agar ikan tidak cepat stres, apalagi mati. Dan biasanya, dalam satu kantong ada sekitar 12 hingga 13 ekor ikan mas. Jadi, kalau dalam satu kolam ada 2.000 ekor, berarti ada sekitar 166 kantong. Wah, banyak banget ya. Nah, seperti inilah teman panen di kolam arus deras. Sumber airnya harus ditutup terlebih dahulu. Dan gak hanya itu, kolam yang ada di sekitar tempat panen juga harus dikurangi volume airnya. Alasannya, agar tidak ada tekanan besar dari air yang masuk ke kolam panen. Kalau sampai ada, wah, bukan tidak mungkin tembok pembatas kolam rupuh. Dan pastinya, berbahaya bagi para petani. Wih, ternyata kalau salah-salah dalam teknik budidaya, bisa berimbas kata ya. Ukuran ikan mas yang dipanen berkisar dari 8 oz hingga 1,2 kg. Besar banget kan? Tapi, kira-kira ada yang lebih besar lagi gak ya? Pak, ikan sebesar ini kira-kira berapa kilo? Ini 2,5. Uh, gede banget ya. Tuh, lebih gede dari tangan saya ya. Wah, tangan gede banget. Bisa dilihat tuh. Wah, ukuran 2,5 kg pun ada loh. Ini sih namanya jumbo jumbo, jumbo. Keren. Nah, kalau ukuran ikan yang saiz jumbo begini, biasanya tidak untuk dikonsumsi harian teman. Melainkan untuk pemancingan atau acara-acara adat yang besar. Nah, ini dia tank, satu kantong ikan mas yang udah siap juga. Banyak kan? Semangatan ini ya pak. Loh, loh, loh. Itu kan karyani. Kok kayaknya tergesa-gesa banget ya? Mana bawa gentong sebesar itu lagi? Gak berat apa kak? Kak, karyani, kak kamu ngapain sih kak? Ini tan kak kamu kasih makan ikan. Udah ya, buru-buru as, buru as. Wah, kalau urusan perut harus buru-buru kak. Eh, tapi kalau yang lagi berpuasa harus sabar-sabar ya. Tahan godaannya. Sabar-sabar. Nah tan, ini dia makan untuk 42 kolam ikan. Ayo mas kita kasih makan. Apa? 42 kolam? Gak heran deh bawaannya gentong. Soalnya yang dikasih makan juga no play-play banyaknya. Cakep. Mangap-mangap begitu. Kalian lucu sekali ya, sob. Saat ada makan, ikan mas akan langsung bergerak cepat ke permukaan dan menangkap makan. Kalau begini, jumlah kalian yang banyak jadi kelihatan banget ya, sob. Sebagai hewan kolomi, ikan mas jadi lebih agresif saat dalam kepadatan tinggi. Terus, saat sudah kenyang, sobat otak ini masuk lagi ke dalam air. Kamu kemalu ya, sob. Dalam sehari, ikan mas di sini diberitakan sebanyak tiga kali. Pokoknya kalian harus makan yang banyak ya, sob. Biar cepat besar. Wah, lihat teman. Di sana kolam, belakangnya pepohonan, dan suara airnya syahdu banget. Oh iya, kalau diperhatikan, semua kolam di sini saling terhubung dengan satu aliran ya. Dan deras banget. Nah, ini diatan kolam ikan arus deras. Jadi kolam-kolam di sini memanfaatkan aliran air sungai untuk mengaliri kolam-kolam yang ada di sini. Jadi airnya berganti setiap hari. Wah, mantap. Aliran arus deras ini berasal dari air sungai di daerah Gunung Bundar, Kabupaten Bokor, Jawa Barat. Kontor tanah yang berada di daerah perbukitan ini nih, yang mendukung banget untuk budidaya ikan di kolam berarus. Arus deras ini ternyata memberi banyak-banyak manfaat lho. Air yang terus berganti, otomatis oksigen yang mengisi kolam juga selalu baru. Kecukupan oksigen ini dapat menghilangkan stres pada ikan. Selain itu, arus deras ini juga akan membawa sisa pakan, sehingga tidak melendap di dasar kolam. Hasilnya kolam selalu bersih, tanpa endapan pakan dan membuat daging ikan gak ada bau tanah. Mantap, Skun! Ngomong-ngomong, ini kan di pegunungan ya, pasti airnya juga duingin kan? Tapi ikan emasnya kok santuy aja tuh, berenang normal kayak airnya biasa aja. Buat yang penasaran, otan punya pembuktiannya. Karyani udah bawa es tuh. Yats, tapi bukan buat minuman buka puasa ya. Kita mau menguji ketahanan sobat otan ini dengan suhu dingin. Ayo kak, kita masukkan esnya ke dalam ember. Sekarang, kita taruh ikan emasnya. Wah, kamu gede banget sih, Sob. Kita coba timer dalam waktu 3 menit ya. Jadi begini teman, ikan emas cukup toleran dengan suhu yang rendah. Tuh liat, si ikan masih berenang dengan biasa kan? Padahal suhu airnya dengan diberi es batu bisa sedingin 10 derajat Celcius loh. Oke, sudah 3 menit. Kita sudahi pembuktiannya ya kok. Meski serendah itu suhu airnya, sudah terbukti ya, sobat ikan emas ini masih tetap bertahan ya. Bagi ikan, suhu yang rendah akan membuat nafsu makannya menurun. Selain itu juga memperlambat metabolisme ikan, mengganggu kerja jantung, dan pastinya membuat sobat otan ini jadi stres. Makanya suhu air untuk memelihara ikan harus pas. Siapa di sini yang punya rencana menu buka puasanya nanti lauk ikan emas? Acung! Sayangnya dalam mengolah ikan emas, terkadang ada aroma tanah yang tertinggal di daging ikan. Tapi tenang, otan punya tips anti bau tanah memasak ikan emas. Tips pertama, bersihkan ikan dari jeruannya. Lalu, peras jeruk nipis di atas daging dan bagian dalam ikan emas. Cukup tunggu setengah jam, ikan dibilas, dan siap untuk dimasak. Air asam dari jeruk nipis diketahui mampu menetralisir bau tanah hingga membuat lendir ikan emas hilang. Kalau enggak ada jeruk nipis, otan punya cara lain yang lebih mudah. Hanya dengan satu bahan, yaitu garam dapur. Taburi garam di sekujur badan ikan hingga ke dalam dagingnya. Kalau sudah, marinasi selama 30 menit, dibilas, dan bisa langsung diolah. Tak hanya memberi rasa ke daging, garam juga bisa mengikat aroma lumpur yang ada di ikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wah, wah, salut! Puasa-puasa begini tetap semangat semua. Ngomong-ngomong, itu bawa pasukan plus gerobak troli isi macam-macam makanan buat siapa emangnya, Bun? Hidang, ini mau kasih makan cipu, nak. Tapi kasih makannya kasi ini. Tarikan. Sebentar, sebentar. Tadi Bunda bilang hewan karnivora terus nyebut-nyebut nama si Kuna. Kuna adalah harimau Siberia atau Amur Tiger. Dia termasuk harimau terbesar di dunia. Nama ilmiahnya Pantera Tigris Altaika. Lokasi penyebarannya ada di Rusia bagian timur, perbatasan timur laut Tiongkok, dan Korea Utara. Harimau Siberia terkenal suka menyendiri karena mereka sangat teritorial. Wah, kan ke sana aja kamu nyaman sendiri, Kuna. Ayo, Bun, lanjut kasih makan si Kuna. Pan, kasih makannya kayak gini. Pakai seling, terus di tarik ini. Biar si Kuna yang olahraga. Olahraga? Wah, siang-siang begini Bunda suruh Kuna olahraga. Teman penasaran gak dengan olahraga rutinnya si Kuna? Saat daging ayamnya digantung tinggi seperti ini, itu artinya si Kuna harus berusaha untuk mendapatkan makanannya, teman. Nata si Kuna langsung tajam mengunci sasaran. Tapi emang gak ketinggian ya, Bun ayamnya. Terus gimana caranya si Kuna mendapatkan makanannya? Kira-kira berhasilkah Kuna mendapatkan makanan kesukaannya? Kuna membuktikan. Jeng-jeng. Wih, lada lah. Rupanya si Kuna melompat dan memanjat balok kayu yang dililit tambangnya itu, teman. Ya, ya, ya. Sedikit lagi, Kuna. Aduh, kok kamu nyerah sih? Sepertinya si Kuna belum panas mesinnya nih, teman. Atau grogi banyak yang nonton. Di alam liar, harimau memang memiliki insting berburu yang tajam, kemampuan berlari, melompat, hingga memanjat. Jadi, kemampuan dia melompat udah gak diragukan lagi, teman. Pengayaan seperti ini akan membuat si Kuna mempertahankan dan melatih kemampuan dan laluri liarnya. Yuk, bisa. Yuk, Kuna. Baiklah. Apakah kali ini Kuna mampu menaklukkan tantangan panjat tiang dan berhasil mendapatkan hadiahnya? Tiga, dua, satu. Dan... Wuhuai! Si Kuna berhasil memanjat dan meraih daging ayamnya, teman. Otan gak nyangka sih kamu bisa memanjat setinggi itu, sob? Bisa dibilang tinggi tiangnya sekitar 3 sampai 4 meter, teman. Tuh kan, di awal aja kamu belum pemanasan. Tapi karena lapar, kamu jadi berusaha untuk mendapatkannya. Hebat, Kuna. Kan, dia lagi asik makan tuh. Tadi kena nomatannya tinggi banget. Pinternya tuh. Lagi dimakan itu. Di alam, harimau tidak pasti mendapatkan makan setiap hari. Makanya disini pun kebiasaan makan tidak diberikan setiap hari ya, melainkan dua hari sekali. Ayo. Ini kakak, kakak. Wah, berat banget kan. Ini makanan buat kak Nikora ya, Pak? Ya. Tapi untuk si Kuna, kita tiba dulu. Jumlah porcenya juga diatur. Sekitar 5 kilogram sekali makan. Tapi, borsi makan ini gak selalu sama ya. Tergantung berat tubuh dan kesehatan si Kuna. Harimau kan terkenal dengan corak tubuhnya yang loreng-loreng. Ayo. Kota mau tanya, kira-kira itu ada makna atau fungsinya gak ya, Pak? Buat nyamarin dari musuh. Biar bikin sangar gitu mungkin. Gak, jadi lucu poros. Kayak kucing. Berarti kan gak loreng-loreng. Wut sense? Udah-udah, kak. Jangan jadi berantem. Kalau menurut kakak yang ini gimana, kak? Mungkin karena dia tinggal di hutan ya, di luar kayak gitu. Jadi dibutuhkan untuk kamuflase kali ya, dalam berguru atau menghundari pemangsanya. Yap, betul, kak. Fungsi pola loreng di tubuh harimau untuk berkamuflase. Fungsinya mirip dengan sidik jaring manusia. Bisa membantu mereka mencari atau menangkap mangsa. Mereka bisa bersembunyi di pepohonan atau renung kutan tinggi. Nih buktinya. Komeditor, tolong editin ya. POV penglihatan rusak sebagai mangsa harimau ternyata terbatas hanya hijau dan biru. Sehingga memudahkan harimau bergerak cepat menyergap mangsanya. Berbeda dengan singa, harimau termasuk hewan soliter. Seringkali dia berburu sendirian ketika di alam. Untuk menguji insting berburunya, Buna dan Baman sudah siapin hadiah buat Kuna. Kuna aja bu. Biasanya Kuna suka langsung ke sini ya bu. Oh di duduk? Oh nggak di sini? Ya, kasihin aja. Aku bawa rusak. Ketik banget. Wah, Kuna yang dikasih hadiah, kotan yang deg-degan ya. Taruh sini ya Bang. Ya, ya. Dan Kuna sudah mulai keluar dari kandang tidurnya. Apakah Kuna langsung penasaran dengan hadiah yang diberikan Bunda? Iya, Kuna langsung mengarah ke sasaran tuh. Kuna mulai mendekati Ruka alias rusak kardus. Wah, merasakan ada aroma menyengat ya sob. Coba flashback Om Editor. Di dalam kardus itu ada aroma apa sampai-sampai Kuna kepancing tuh. Walah, ternyata Ruka diisi daging ayam tuh. Buantesan aja pencumaan Kuna langsung aktif. Pemberian Ruka ini adalah bentuk pengayaan untuk mengetes insting berguruh si Kuna. Akankah Kuna menemukan harta karun terpendam di dalam Ruka? Tan, kunanya pintar tuh Tan. Dia merasakan baunya daging di dalam ruka itu. Tuh, udah dicapik-capik. Tuh, tapi dagingnya masuk penasaran dia tuh. Mau di cari-cari. Wah, ternyata cara Kuna bawa Ruka ke kolam ampuh. Kardusnya basah, jadi cepat hancur deh. Iya sih bener kardusnya cepat hancur. Tapi daging incaranmu ikut ngelam juga tuh Kuna. Aduh, ku maha ya. Terpantau, Kuna masih penasaran dan bingung. Hei Kuna, itu dagingnya tenggelam loh. Yang bener aja, rugi dong. Jangan mengsedih Kuna. Otan salut kok sama kamu, soalnya kamu berhasil menunjukkan insting berburuk. Aduh bun, pasti mau bikin es kelapa muda nih. Yang lagi puasa jangan sampai tergoda ya. Bukan Tan, Bunda bukan mau bikin es, tapi ini buat latihannya si Kuna. Walah, latihan pakai kelapa segala bun, emang Kuna suka kelapa. Ini pun, dagingnya buat kakak Kuna pun udah siap. Ini mas, ini pun. Eh, tunggu paman, Kuna dikasih daging lagi. Iya masukin aja semua ini. Ini kan nanti kunanya susah ya, dagingnya masuk sini, lubangnya kecil. Kuna bisa enggak ya nanti ya. Coba disana sih pak. Ayo. Tenang aja teman, pengayaan ini disimpan bunda dan paman dede sebelum Kuna keluar kandang ya. Yuk, tarak sini ya man. Iya. Tan, kita tinggal yuk. Nanti kunanya gimana ya. Ayo man. Ayo, ayo. Kuna langsung tahu ada daging dalam kelapa teman. Dengan mencabik dan menggigiti kelapa, cakar dan tarik Kuna juga akan terasa. Ini juga untuk melatih Naluri Kuna untuk berusaha mengerahkan kemampuannya. Loh, kok malah dibuat mainan di kolam sob? Yah, tenggelem lagi deh dagingnya. Maaf ya teman, sobat otan satu ini suka berendam. Berbeda dengan kecil yang menghindari air. Harimau suka mencari air untuk meninggalkan tubuh saat cuaca lagi berpanas pol. Tubuh kuat dan paki berselaput mendukung harimau berenang. Teman, kali ini otan mau kasih tahu ke kalian sesuatunya spesial nih. Dalam kitab suci umat Islam Al-Quran, ternyata ada beberapa nama-nama binatang yang disebutkan loh. Binatang-binatang yang disebutkan ini memiliki hikmah, sehingga bisa dijadikan bahan pelajaran untuk manusia. Kira-kira ada apa saja ya? Dan seberapa spesial sih mereka? Ayo, Paman Editor, mainkan! Salah satu hewan yang disebutkan dalam Al-Quran adalah burung gagak, teman. Sobat otan ini diceritakan sebagai burung yang pintar, karena kecerdasannya di atas rata-rata binatang lainnya. Saking cerdasnya, burung ini juga memberi contoh kepada manusia tentang bagaimana cara menguburkan jenazah. Kecerdasan mereka diperkuat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa mereka menggunakan logika untuk memecahkan masalah. Apa? Kalian gak percaya? Kalau begitu, otan kasih lihat beberapa bukti kecerdasan mereka dengan berbagai tantangan ya. Yang pertama, Kak Gabi akan menghalangi makanan si gagak dengan wadah plastik ini, teman. Nah kan, si Raden langsung kepo-kepo. Dia langsung mengamati lubangnya dengan seksama sambil memikirkan cara untuk mengambil makanan di dalamnya. Sampai nongging-nongging gitu, Sob. Ketika sudah merasa aman, Raden lalu mencoba menyentuh, kemudian mendorong wadah plastiknya dengan paruh. Dan GPL! Gak pake lama, si Raden langsung yakin berani mengangkat wadahnya. Itu semua terjadi karena Raden mampu membuat kesimpulan setelah mengamati wadah ini tidak berbahaya kalau disentuh dan ternyata ringan ketika diangkat. Good job, Raden! Raden, kamu masih lapar gak? Otan masih penasaran nih. Kira-kira kalau makanannya di dalam air, kamu berani mengambil gak ya? Oke, markibuk. Mari kita buktikan. Nah, wadah pertama ternyata sama sekali bukan halangan buat kamu ya, Sob. Karena panjang paruhnya mampu menjangkau dengan mudah makanan di bagian bawah wadahnya. Coba kita cek di wadah kedua. Sepertinya kamu gak selera mencari akal makan di wadah kedua ya, Sob. Habis kepo-kepo, melengos pergi aja. Mungkin karena Raden melihat posisi makanannya terlalu dalam. Maklum saja, Otan sengaja pake wadah yang tinggi dan sempit, sementara airnya di isi full. Dan Raden akhirnya lebih memilih fokus makan di wadah ketiga. Meskipun jumlah airnya banyak, tapi Raden masih bisa memasukkan kepala dan menjangkau makanannya dengan paruhnya. Eh, eh. Kok kayaknya Otan lihat barusan di matamu ada yang aneh sih? Teman di rumah ada yang lihat putih-putih bergerak gitu gak di matanya tadi? Waktunya detektif Otan mencari tahu lebih dalam nih. Otan akan meletakkan makanan kesukaan si Raden di dalam toples berisi air penuh. Otan mau buktikan, kali ini apakah Raden berani menyelam dan mengambil makanan yang di dasar wadahnya? Tentu saja berani dong! Tuh kan langsung nyebur! Omeditar! Otan mau lihat tayangan lambatnya dong! Raden tidak ragu-ragu mencelupkan kepalanya masuk ke dalam air teman! Ini karena matanya memiliki selaput transparan yang berfungsi sebagai pelindung retinanya. Namanya niktitating membrane alias selaput kedip. Prinsipnya persis seperti kacamata renang. Ketika masuk ke air, selaputnya otomatis menutupi seluruh matanya. Dan paruhnya akan mencapai sasaran dengan tepat. Karena matanya masih berfungsi untuk melihat di dalam air teman. Ya persis kayak kalau kalian lagi berenang pakai kacamata renang gitu deh. Nah, binatang selanjutnya yang disebutkan dalam Al-Quran adalah semut teman. Sobat otan ini sangatlah spesial. Sampai-sampai namanya diabadikan dalam salah satu surah, yaitu Anamol. Dari binatang semut ini kita bisa belajar tentang arti kebersamaan, kekompakan, serta kerjasama dalam kelompok. Tidak cuma kekompakan saja, tapi komunikasi antar semut juga sangat baik. Salah satunya saat mencari makanan. Saat siang hari biasanya semut prajurit akan berpencar untuk mencari sumber makanan teman. Mereka andalkan penciumannya untuk menemukan mangsa. Tuh kan baru saja otan bilang, sobat otan ini sudah langsung mendapatkan mangsa. Cakep! Semut rang-rang dapat memangsa serangka yang seratus kali lebih besar daripada tubuhnya. Ketika menemukan mangsa, semut-semut lain akan membantu melupukannya dengan cara menjepit dengan giginya. Biasanya mereka tidak akan langsung membawa makanan secara utuh ke dalam sarang, teman. Mereka akan potong terlebih dahulu hingga terdapat beberapa bagian. Setelah itu, barulah mereka akan bahu-membahu membawa potongan tersebut ke dalam sarang. Keren banget kan kerjasama tim ini? Kita bangga sama kalian, sob! Saat angkut makanan, biasanya mereka akan ikuti jalur yang telah mereka buat teman. Tapi tidak semuluh saat berangkat. Saat perjalanan pulang, terkadang mereka menemukan sesuatu yang tidak terduga. Salah satunya ini nih, jalur mereka terputus oleh dua batang pohon yang terpisah. Gagal deh kalian bawa makanan ke sarang, sob! Sepertinya mereka pantang menyerah, teman. Lihat yuk apa yang akan mereka lakukan. Weren! Ternyata mereka membuat jembatan hidup secara vertikal, teman. Semut yang berada di atas, memberi kode untuk membuat jembatan hidup semut. Kemudian semut yang berada di bawah, menumpukan diri untuk mencapai dahan yang berada di atas. Mirip panjat pinang ya, teman. Setelah jalur kembali tersambung, mereka langsung membawa potongan makanan ke dalam sarang. Cuakep! Terima kasih telah menonton!